Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tauhid Puasa Ramadan adalah bagian dari salah satu lima rukun Islam Dan setiap muslim wajib melaksanakannya Karena diperintahkan wajib, maka yang meninggalkan puasa Tanpa sebab yang dihalalkan agama, maka hukumnya adalah haram Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa Al-Quran Surat Al-Baqarah 183 Sahabat Tauhid, ternyata puasa adalah obat dari banyak penyakit Dan terapi untuk kesehatan bagi manusia Apasajakah manfaat puasa bagi kesehatan? Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu Subscribe Anda adalah bagian dari dakwah bersama Tauhid News Dan tentunya memotivasi kami dalam berdakwah Mempat puasa bagi kesehatan tubuh Yang pertama, membersihkan racun dalam tubuh Tubuh manusia sangat membutuhkan detoksifikasi untuk membuang racun-racun dalam tubuh Makanan yang kita konsumsi sehari-hari mengandung beragam zat yang bisa menjadi racun dalam tubuh Dengan penyaringan alami saja tidak cukup Harus ada upaya lain untuk membuang racun secara bersih Untuk membunuh segala bibit penyakit dalam tubuh Racun-racun tersebut sebagian tersimpan dalam lemak Pada saat puasa, pembakaran lemak akan lebih banyak dari biasanya Hal ini yang membuat berpuasa dapat membersihkan racun dalam tubuh Yang kedua, meningkatkan metabolisme Dalam kondisi berpuasa, sistem pencernaan kita akan beristirahat Dan memberikan energi pada metabolisme untuk membakar kalori agar lebih efisien Karena pencernaan yang buruk sangat berpengaruh pada kemampuan metabolisme tubuh Dan sebaliknya, pencernaan yang baik dapat meningkatkan metabolisme tubuh Yang ketiga, menurunkan tekanan darah Dengan menjalankan ibadah puasa secara otomatis Akan terjadi penurunan tekanan darah hingga stabil Hal ini dapat dirasakan selama minggu pertama puasa Ramadan Sebuah penelitian yang dilansir National Center for Biotechnology Information, NCBI Di tahun 2017, riset dilakukan pada 110 orang dewasa Menunjukkan bahwa puasa selama 3 minggu Di bawah pengawasan medis secara signifikan Dapat menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat LDL Yang keempat, dapat meningkatkan kesehatan mental Selain memberikan manfaat secara fisik, puasa juga dapat bermanfaat bagi kesehatan mental Sebuah studi telah mengungkapkan bahwa Saat puasa, tubuh dapat memproduksi banyak endorpin Yaitu hormon yang membuat bahagia Hal ini dapat meningkatkan mood, meningkatkan rasa bahagia, mencegah depresi, dan juga Gangguan kecemasan Efek tersebut akan dirasakan setelah 3-4 hari kita berpuasa Hal tersebut disebabkan karena tubuh harus beradaptasi 5. Solusi Diabetes Berpuasa sangat bermanfaat bagi penderita diabetes Dengan berpuasa, tubuh jadi bisa meningkatkan sensitivitas insulin Karena hormon insulin lebih sensitif, maka tubuh jadi lebih awas terhadap pengolahan glukosa di dalam darah 6. Panjang Umur Selain kita berdoa agar dipanjangkan umurnya, puasa adalah sebagai penyelaras doa tersebut Karena ternyata puasa bisa meningkatkan angka harapan hidup Dengan membantu proses metabolisme yang lebih baik Karena salah satu kunci panjang umur, selain berdoa pada Allah SWT Ternyata tubuh juga harus memiliki sistem metabolisme yang baik dan berjalan dengan normal 7. Meningkatkan Fungsi Otak Penelitian membuktikan bahwa puasa bisa meningkatkan protein Bernama Brain Derived Neurotropic Factor atau disingkat BDNF Yang bisa meningkatkan fungsi otak Protein ini juga bisa menjaga kesehatan saraf dan melindungi sel otak dari Alzheimer sampai Parkinson 8. Untuk meningkatkan sistem imun pada tubuh sebagai sarana untuk mencegah berbagai macam penyakit dan bakteri Puasa bisa memicu tubuh untuk mengurangi stres pada sistem internal tubuh Dengan tubuh merasa rileks, sistem imun pada tubuh akan meningkat Dan peningkatan sistem imun ini bisa melawan segala jenis penyakit infeksi yang menyerang tubuh 9. Menyehatkan Jantung Tak hanya menurunkan berat badan saja Dengan berpuasa di bulan Ramadan ini juga membantu menurunkan kadar kolesterol Tim kardiolog di Uni Emirat Arab menemukan bahwa orang-orang menikmati efek positif pada profil lipid mereka Yang berarti ada penurunan kolesterol di dalam darah Jantung yang sehat berarti mengurangi resiko terkena penyakit jantung, serangan jantung, atau bahkan struk 10. Menyehatkan Ginjal Ginjal merupakan salah satu organ penting yang ada pada tubuh manusia Ginjal itu sendiri memiliki fungsi untuk menyari zat berbahaya yang ada di dalam tubuh Karena pentingnya fungsi ginjal, maka kita harus bisa menjaga kesehatannya Puasa ternyata memiliki efek positif untuk kesehatan ginjal Pasalnya, ketika puasa, urin pada ginjal akan mengalami peningkatan Serta kekuatan osmosis urin pun ikut meningkat Hal ini berguna dan bermanfaat untuk menjaga agar ginjal tetap sehat 11. Nutrisi lebih banyak terserap Ketika menjalankan puasa, metabolisme yang ada di dalam tubuh akan menjadi lebih baik dan efisien Keadaan seperti ini tentunya sangat baik karena penyerapan nutrisi dalam tubuh akan menjadi lebih maksimal Hal ini disebabkan karena hormon adiponektin mengalami peningkatan Yang mana peningkatan hormon tersebut disebabkan karena adanya kolaborasi antara puasa dan makan sahur Sehingga dengan begitu, nutrisi yang diserap pun akan lebih banyak 12. Mengistirahatkan dan menyehatkan organ pencernaan Sahabat Tauhid, saat orang berpuasa, tubuh akan bekerja dengan santai, terutama di waktu siang Hal ini sangat cocok untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama organ pencernaan Sebab, organ tubuh beristirahat kurang lebih 14 jam Kalau tidak berpuasa, organ tubuh bekerja selama 18 jam per hari Sahabat Tauhid masih banyak lagi manfaat puasa yang lain Tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental Simak videonya pada edisi berikutnya Selamat menunaikan ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!